Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mematikan turbo boost gitu ya jadi kalau misalnya kalian terganggu dengan turbo boost sebenarnya enggak ada yang terganggu sih ya Karena turbo boost itu menurut saya sih profit juga karena kalau isiannya apa ya advantage mungkin ya atau mungkin ya keuntungan profit sih Jadi keuntungannya ini bisa kalian dapetin dengan turbo boost itu adalah salah satunya FS nya jadi lebih tinggi kalau saya Dan untuk render jadi lebih cepat gitu kan tapi masalahnya itu pada suhu gitu ya jadi pada suhunya ini bisa terjadi throttling gitu untuk turbo boost gitu kan Jadi kalian bisa menghindari thermal throttling dengan mematikan turbo boost dan untuk cara mematikannya cukup kalian klik aja yang lambang baterai sini Kalian klik kanan dan kalian ke power options ya tapi santai santai dulu ini ada dua cara gitu yang pertama ini untuk yang laptop gitu ya Jadi kalau kalian laptopnya biar enggak cepat panas atau mungkin biar enggak cepat habis baterai kalian bisa coba cara yang pertama dulu gitu ya Dan kalian cukup misalnya kita balik dulu dan sini kita pilih aja nih gitu ya power plane yang mana gitu kalian bisa pakai high performance atau yang manapun Atau mungkin mau bikin lagi terserah tapi intinya kalian change plan settingnya ke yang kalian pakai aja sih ya Dan disini kalian cukup change advanced power setting dan kalian cukup scroll down dan disini kita akan klik plus di processor power management ya Jadi disini kita akan maksimum processor state jadi yang maksimum ini adalah batas ya batas maksimum gitu ya Jadi kalau plugin ini adalah 100% gitu ya kayaknya kalau 101% kayaknya enggak bisa juga sih ya Dan sebelum itu saya ingin buka dulu test manager disini kita akan melihat gitu ya performance dan disini speednya adalah 3 GHz gitu kan Seharusnya ini 3,2 karena saya sedang record juga dan mungkin agak sedikit berat gitu ya jadi turun gitu ya speednya Nah disini ada tulisannya 100% disini kita akan ganti gitu ya misalnya ke 98% ya Dan disini kita akan apply mungkin kita akan apply ya kan dan nanti akan turun ke 2,4 gitu ya dan ini kalau 98% itu turun ke 2,4 2,6 lah ya Jadi ke base speednya ke 2,6 dan kalau 2,4 ini kan karena saya lah sambil rekam juga gitu ya jadi ini bukan dalam pure idle gitu Dan disini kita akan oke aja mungkin kita akan oke dan kita akan exit gitu ya dan itu adalah speednya udah turun juga sih ya Dan kalian bisa melihat disini Nah tapi kalau kalian yang menggunakan komputer atau mungkin PC gitu kan itu enggak ada lambang baterainya ya kalau enggak salah Tapi untuk powerplane gini enggak tahu juga sih apakah ada atau enggak kalau misalnya ada ya bagus gitu Kalau enggak ada kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Trotol Stop Trotol Stop gitu ya Trotol Stop dan kalian cukup klik aja dan kalian cukup download gitu ya Di ini nih download yang disini dan udah di download yaudah gitu cukup tinggal di install aja gitu ya Dan disini kalian akan exit dulu gitu kan Dan sebenarnya sih untuk Trotol Stop ini sama aja fungsinya kayak yang ini gitu ya Cuman disini kita akan ganti dulu deh ke 100% lagi gitu ya Jadi kalian bisa mengetahui Trotolingnya kayak gimana gitu ya Ini nya 100 misalnya apply Dan disini kita akan OK dan disini kita akan buka XTU Dan disini kita yes aja kalau ada UAC Dan disini kalian bisa melihat Trotolingnya yes gitu kan padahal belum di benchmark gitu kan Disini kita akan run benchmark deh ya Nah ini nanti akan terjadi Trotoling saat suhunya ini jadi panas gitu ya Nah ini langsung terjadi gitu kan dan si frekuensinya tuh jadi enggak stabil gitu Dari yang 3,2 jadi 2,6 turun gitu kan Dan mungkin kalau lebih panas lagi mungkin bakal jadi lebih kecil lagi gitu ya Untuk clock speednya ini gitu ya Dan disini kita akan stop saja benchmarknya gitu kan Dan karena kita sudah tahu ini terjadi Trotoling Dan disini kita akan mencoba menggantinya ke yang ini nih kan Nah disini kita akan matikan turbo boostnya menjadi 98 Tapi nggak tahu juga sih 98 ini adalah angka yang paling besar untuk mendekati yang saya gitu Jadi untuk mendekati best speednya gitu Jadi 2,5 ya lumayan gitu ya Dan disini kita akan minus dan disini kita akan run XTU benchmarknya Nah disini kalian bisa melihat juga sih si suhunya enggak jadi Trotoling ya mungkin Disini maksimumnya tuh 80 gitu Dan karena saya kipasnya ini juga enggak di maksimum gitu ya Dan vakumnya juga enggak di maksimum gitu Dan disini kalian bisa melihat gitu tuh si speednya jadi lebih stabil gitu kan Kalau enggak terjadi thermal throtoling gitu Nah disini karena udah kita tahu gitu ya thermal throtoling ini tidak terjadi Jadi kita akan stop benchmark saja Kita akan balikin ke 100% gitu ya Disini kita akan balikin ke 100% Kita akan apply dan kita akan ok Dan ini kalian bisa lihat disini prosesor cache frekuensinya Atau mungkin max core frekuensinya udah kembali lagi ke turbo boost gitu kan Disini kita akan langsung saja jalanin throttle stopnya Ya kan throttle stopnya ini zip ya bentuknya Kalau kalian mau ekstrak dulu silahkan Cuma saya enggak akan ekstrak sih ya Males gitu ya Disini kita akan langsung saja jalankan throttle stopnya ya Disini kita akan yes dan muncul enggak tuh Tadi aduh Tiba-tiba gak bisa di klik ya Dan nanti disini akan muncul gitu ya Disini ada throttle stop is capable Ya jadi intinya kalau kalian pakai throttle stop ini adalah resiko kalian sih ya Kalau ada apa-apa gitu Jadi mereka gak akan tanggung jawab Mungkin itu intinya dan kita akan ok Dan kita akan ok saja gitu ya Nah disini kalian bisa melihat seperti ini Dan kalau kalian misalnya mau kooption Jadi kalau misalnya kalian mau otomatis nih Misalnya AC on gitu ya Jadi atau mungkin kalau maksudnya tuh AC itu adalah mungkin di charge mungkin ya Kalau laptop gitu ya Dan kalau baterai off gitu kan Start minimize dan minimize on close ya Terserah gitu kalau kalian mau pakai Cuma saya enggak akan pakai Dan disini kalau kalian misalnya klik langsung nih Disable turbo gitu ya Walaupun belum di turn on Contohnya kayak gini ya kan Lihat nih disini ya Ini magic nih ya Kalian klik gitu kan Nah langsung turun gitu ya Speednya ke 2,59 gitu ya Untuk cache frekuensinya Jadi ini disable turbo dan Walaupun belum di turn on ya Jadi kalau kalian mau Cukup klik aja turn on gitu kan Dan udah di turn on yaudah gitu Dan ada juga sih yang bilang gitu ya Untuk throttle stop ini Biar suhunya kan gak tinggi kan Ini bisa menjadi Apa ya istilahnya advantage Kalau kalian main game misalnya Jadi main game nya tuh jadi lebih lancar gitu Jadi menurut saya sih ini agak lucu aja sih Kalau ada yang bilang kayak gitu Karena Saya kalau gak pakai turbo boost Itu render itu yang video yang 5 menit Itu biasanya jadi Setengah jam atau mungkin 35 menit Dan setelah saya pakai turbo boost itu Video 5 menit itu paling 8 menit Paling 10 menit gitu kan Dan Ya itu jadi lebih cepat gitu kan Untuk render ya Saya pakai untuk render ya Kalau mungkin untuk main game Mungkin fps nya jadi lebih tinggi Gak tau juga gitu ya Dan Ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan ya Thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax